Hai yang diterlanjutkan contoh yang lain adalah dengan link space nah ini ya Apakah itu link space adalah space linear sebetulnya di contohnya seperti ini misalkan saya punya garis apa namanya ya garis bilangan ya enggak ini ya ini saya punya disini saya punya garis bilangan di sini tadi dari minus 10-10-10 ya kemudian ini kita mau bagi berapa nih tadi kalau misalkan tidak pakai link space kan satu apa namanya satu silanya itu ya keingkirannya satu-satu ya 01234 dan suruhnya sampai minus 10 kemudian ke kanan juga 012345 sampai 10 nah sekarang saya mau supaya lebih smooth lagi atau lebih mulus lagi grafiknya saya mau ditambahkan di tengah-tengahnya misalkan setengah di 0 setengah 1 1 setengah 2 2 setengah dan seterusnya atau per 0,1 0 0,1 0,2 0,3 dan suruhnya sampai minus 10 itu nanti kan hasilnya makin makin lembut lagi atau makin mulus lagi itu bagaimana caranya kira-kira oke di dalam MATLAB itu ada namanya fungsi link space ya fungsi link space atau linear space di dalam MATLAB pun sebetulnya ada ya dalam suatu module itu ada tapi kita tidak usah pakai module kita coba bikin sendiri ya oke nah nanti saya terangkan ini sudah saya siapkan saya terangkan nanti caranya nah di link space ini kita tetapkan dulu titik awalnya berapa titik akhirnya berapa kemudian jumlah nnya berapa oke titik awal titik akhir dan jumlah n nah misalkan titik awalnya dari minus 10 akhirnya 10 kita hitung kalau dia satu-satu jumlahnya berarti ada berapa 10 di kiri 10 di kanan jumlahnya ada 20 tambah titik 0 1 jadi ada 21 jadi n ini adalah jumlah increment di dalamnya gitu ya jumlah angka di dalamnya oke nah kalau saya mau tambahin setengah berarti kan di kanan 10 kalau dibagi setengah setengah berarti jadi 20 di yang kanan itu dari 0 sampai 10 dari yang kiri 0 sampai minus 10 itu juga kita bagi 2 tiap satu-satuannya berarti 0 setengah 1 ditotalkan dari 0 sampai 10 itu ada 20 angka 0 dari minus 10 dari 0 sampai minus 10 ada 20 angka berarti total 40 tambah satu lagi yang titik 0 nya sendiri jadi 41 oke jadi tetap harus ada di tengah-tengahnya dimasukkan dari awal dan akhir nah jadi disini kita buat seperti ini fungsinya jadi disini saya buat fungsi baru namanya link space nah ini lihat ya jadi kalau disini fx y9 fx ternyata variable di dalamnya atau parameternya ada 3 bisa gak masalah ini juga adalah salah satu contoh fungsi nah pertama kita definisikan dulu x nya adalah list kosong empty list kosong kemudian if n sama dengan 1 jadi kalau n nya diisi 1 misalnya berarti kan cuma ada satu angka yaudah x kosong ini kita append nilai start sorry nilai awal ya nilai awal start kemudian else nah kalau tidak 1 misalkan 2 atau 3 dan seterusnya nah disini saya jadikan float ya karena awal akhir ini bisa jadi nanti bentuknya integer inputan orang tapi lebih enak kalau kita jadikan float jadi kalau misalkan nanti inputnya sudah float kan aman jadi float akhir dikurang float awal kemudian ini h ya ada berapa rentangnya total rentangnya dari ujung ke ujung seperti itu kira-kira kemudian pembaginya pembaginya adalah integer dari n dikurang 1 disini n harus jumlahnya harus angka genap ya bilangan bulat maksudnya bilangan bulat kenapa? karena kita mau berapa titik nih jumlahnya jadi n ini adalah jumlah titiknya sebetulnya jumlah sampel ya saya kasih komen saya disini n sama dengan jumlah sampel di dalam rentang antara awal dan akhir jadi disini bagi adalah integer n dikurang 1 kenapa kurang 1? karena tadi titik tengah ya 0 0 nya jangan dihitung gitu jadi dikurangi 1 kemudian h kemudian h perbagi ya artinya rentang kita bagi dengan berapa increment yang diinginkan atau berapa jumlah sampel yang diinginkan jadi h sama dengan h perbagi gak usah kita simpan variable lain kita pakai saja variable-nya variable h lagi gak masalah kemudian untuk i di dalam ini tadi saya mau print suka print nilai h ya boleh kalau kita mau print nah kemudian untuk i di dalam x range atau range dari interval ya sama saja interval n jadi kita hitung i nya dari 0 sampai interval n n yang disini jumlah sampel terus in disini maksudnya adalah increment ya in awal plus h kali i jadi incrementnya kalau misalkan i nya 0 ya dari 0 kan jadi disini nilai awal saja yang ada awal tambah h kali 0 kan 0 kalau nanti h perbagi totalnya ada tadi ada dari minus 10 sampai 10 ada 20 rentang 20 n nya ternyata 40 berarti kan sorry 41 berarti kurang satu 40 ya berarti kan intervalnya setengah setengah berarti h nya pembagi nanti setengah setengah terus setengah kali 0 kan setengah jadi tetap titik awalnya itu 0 terus kita x append int jadi kita masukkan ke list kosong ini nilai i 9 0 berarti hasil operasinya adalah ini tetap nilainya sembilan awal kemudian kalau i nya 1 1 kali setengah berarti awal tambah setengah ya itu misalkan minus 10 minus 10 tambah setengah berarti minus 9 setengah gitu ya jadi titik diantara 10 dan 9 itu kita hitung koordinat di tengahnya kita hitung jadi tidak bulat lagi koordinatnya tapi kita hitung lebih mulus lagi kurvanya nanti jadi lebih sampelnya lebih rapat lagi jadi ini teknik digitalisasi seperti itu ya cara kerjanya jadi semakin rapat semakin mulus lah atau semakin bagus lah resolusi gambarnya misalnya atau kalau grafik apa namanya grafik suara sound semakin rapat samplingnya semakin bagus semakin journey suaranya nanti karena bisa dikoreksi nanti untuk yang belajar elektro juga bisa diimplementasikan oke nah kemudian x append kemudian return x ini print h kalau kita mau lihat pembaginya berapa kemudian setelah return x nilai x nilai matrix atau nilai list dari link space ini kita kembalikan keluar dan ini kita jalankan x nilai link space dari 0 sampai 10 misalkan tadi jumlahnya ada 21 ya jadi setengah setengah ini nanti increment kita simpan coba kita jalankan lihat ya jadi asalnya minus 10, minus 9, minus 8, minus 7 tadi yang pertama kali ya variable x yang di atas yang pertama kali masih ingat ya nah lihat yang kedua pembaginya setengah ini h print h sama dengan setengah oke setengah pembaginya kemudian angkanya dari 0 sampai 10 0, 5, 1, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan seterusnya sampai 10 oke nah kalau saya mau lebih rapat lagi 41 misalnya jadinya seperti apa nah ini ya 1 per 4, 1 per 4 kalau saya mau lebih rapat lagi misalnya 51 jadinya 0, 2, 0, 2 ya naiknya 0, 2, 0, 4, 0, 6 nah ini ini apa namanya ketelitian saja ya ketelitian pembagi gak masalah sebetulnya nanti formatnya kita bisa bagusin dengan formatnya masih ingat ya perintah format format nah ini kita jadikan formatnya misalkan 1 di belakang koma atau 2 di belakang koma misalnya terserah 2 desimal, 1 desimal terserah disini biar enak kelihatannya saya buat 1 desimal terus kenapa kita fluidkan lagi karena dengan format ini bentuknya kembali kepada string ya jadi untuk koperasi nanti gak bisa diolah jadi kita harus jadikan dia kembali kepada fluid oke nah ini kalau kita simpan sudah kembali ke 1 desimal dan incrementnya 0, 2 0, 2 ya kita lihat jadi semakin rapat ini nanti semakin bagus aslinya semakin mulus grafik yang kita hasilkan oke nah saya mau x nya dari minus 10 minus 10 kalau ini 51 berarti harus jadi 101 ya supaya tetap 0, 2 misalnya 10, 9, 8 9, 6 dan seterusnya sampai dari minus 10 sampai 10 oke nah perintah kita matikan dulu nah ini juga kita matikan yang x range biasa kemudian kita coba grafiknya ya kita tampilkan grafik yang tadi kita hidupkan lagi nah disini pakai gx ya gx nya kita buka dulu gx ini ya oke jadi fungsi gx nya kita buka lagi simpan sekarang kita jalankan oh ada kesalahan excel ah iya file nya belum disimpan yang di bawah nah ini kita buka dulu oke kita ulang lagi nah sudah ya ini 0,2,1 apa nih perinan pembagi tadi yang masih ketinggalan ini harus dimatikan oke sekarang kita buka file nya dengan excel seperti tadi sama file open fungsi 5 tadi disimpannya fungsi 5 bukan benar ya fungsi 5 fungsi 5 text terus limitannya koma finish nah kita lihat jaraknya satu-satu ya jaraknya coba 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 ini jangan-jangan tadi lihat lagi 10,10,20,1 benar gak sini oh ini ya patusan jadi gede ya 201 ini part excel kita definisikan lagi disini kita maunya tadi 101 ya ini kita matikan dulu tadi untuk nyoba ya oke kita ulang lagi nah sudah kita lihat lagi di excel file open misi 5 oke next koma delimiternya finish kita lihat ya jaraknya 0,2,0,2 kemudian sampai bawah kita block kemudian kita jalankan charge nah ini ya lihat kelihatannya gak ada perubahan ya karena ini nya kecil sih grafiknya kecil tapi kalau misalkan grafiknya besar ini akan kelihatan karena ordernya 100 jadi gak kelihatan oke tapi kalau nanti ordernya sangat kecil itu akan kelihatan sekali bahwa grafik kita itu mulus atau kotak-kotak atau kotak-kotak oke selanjutnya contohnya yang akan kita sampaikan disini adalah jadi grafik sorry fungsi link space kita tinggalkan saja karena seterusnya kita akan pakai fungsi link space ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.